Intro Bangkitlah generasi mudah Labuan Batu menuju masa depan yang gemilang Demikian dikatakan PLT Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimi Dali Munte STMT pada acara pelestarian nilai-nilai juang 45 dan ceramah antisipasi penyalahgunaan narkoba yang berlangsung di rumah dinas PLN Ranteprapat, Senin 13 Agustus 2018 Andi Suhaimi Dali Munte menyampaikan Ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan napak tilas yang dimulai dari pagi hari di Ikabina kemudian menuju Tugu Juang 45 dan terakhir dilanjutkan menuju rumah dinas PLN yang dulunya adalah rumah Bupati Labuan Batu pertama PLT Bupati juga mengingatkan kita sebagai generasi penerus harus mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia Jika tidak ada para pejuang kita masyarakat Indonesia tidak akan bisa menikmati kemerdekaan saat ini Selanjutnya, PLT Bupati menghimbau kepada para pelajar jangan pernah menyentuh dan mencoba-coba menggunakan narkoba narkoba merupakan perusahaan generasi bangsa saat ini Indonesia bukan lagi dijajah oleh Belanda tetapi dijajah oleh narkoba kita tidak bisa lupa dan harus mengenang jasa-jasa pahlawan kita tanpa mereka mungkin kita saat ini pun tidak ada tidak bisa menikmati kemerdekaan tidak bisa menikmati sekolah tidak bisa menikmati yang lain-lain tapi berkat beliau-beliau ini pejuang-pejuang kita kita bisa ada dan berada pada saat ini dan adik-adik terhusus tidak lama lagi mungkin tampuk kepemimpinan ini ada di tangan kalian semua makanya dengan itu rajin dan kielan belajar tidak ada yang tidak mungkin saya sampaikan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini disini juga kalau ada keinginan ingin melanjutkan sekolah tapi tidak ada dana tidak mampu ingin menjadi mahasiswa Alhamdulillah insyaallah tahun depan pengkap Kabupaten Labuan Batu akan kembali mengenakan yang namanya beasiswa untuk siswa yang lanjut ke sekolah di universitas inilah salah satu contoh keinginan kami dari pemerintahan jangan sampai adik-adik putus sekolah tidak mempunyai dana Dendim 0209 Labuan Batu Letkol CJI Denden Sumardin yang diwakili Pabung Labure Kodim 0209 Labuan Batu Mayor Impantri Haji Samsul A. Harahap dalam kesempatannya mengatakan kegiatan napaktilas tersebut untuk memperkenalkan para pelajar di Labuan Batu ruti perjalanan para pejuang untuk merebut kemerdekaan khususnya kemerdekaan masyarakat Labuan Batu Perwakilan dari Dewan Harian Cabang atau DHC Angkatan 45 Haji Sam Hasri menjelaskan Sejarah tek proklamasi pertama kali sampai di Labuan Batu yaitu di sekolah Muhammad Diyah diterima oleh Bapak Jaluddin Pani selanjutnya disampaikan kepada para pejuang yang berada di Sigambal untuk dideklarasikan Sementara Kapten Purnawirawan J. Mani yang merupakan perwakilan dari LPRI Labuan Batu mengatakan Petran ditugaskan untuk melestarikan nilai-nilai juang 45 yaitu dengan berjuang tanpa pamrih dan kebinekaan yang artinya berjuang tanpa membeda-bedakan ras dan agama Ketua DPD KNPI Labuan Batu Hamzah Sahbani Nasution mewakili pemuda Labuan Batu menyatakan siap berganding tangan dengan Pemkap Labuan Batu Polres dan juga Kodim 0209 Labuan Batu dalam rangka memberantas serta menyelamatkan para pemuda dari bahaya narkoba Jangan lupa merapat ke depan merapat ke depan semuanya adik-adik adik-adik semuanya ke depan-ke depan Sampai jumpa